Pemirsa usai dilakukan pemeriksaan kasus penusukan seorang preman oleh penjaga gudang CPO di kawasan Payo Selinca akhirnya berujung damai. Hal ini dibenarkan oleh Kasat Reskrim Polresta Jambi, Kompol Afrito Marbaro. Kasus penusukan yang dilakukan oleh penjaga gudang CPO di kawasan Payo Selinca kepada seorang preman karena memeras untuk meminta uang berujung damai. Hal ini dibenarkan oleh Kasat Reskrim Polresta Jambi, Kompol Afrito Marbaro. Setelah menengahi kedua belah pihak, saat ini keduanya telah dikembalikan kepada pihak keluarga. Sebelumnya, tim Resmo Polresta Jambi bersama Polresta Jambi menangkap Adi Saputra, penjaga gudang yang melakukan penusukan menggunakan obeng terhadap Yanto di gudang CPO RT 28 Jalan Lingkar Timur 2 Payo Selinca, Kecamatan Jambi, Timur Kota Jambi pada Jumat silam. Kejadian bermula saat pelaku dan rekannya berada di gudang CPO, didatangi oleh korban yang dalam keadaan mabuk meminta uang. Saat itu pelaku menyebutkan tidak ada uang, sehingga korban pergi dari gudang tersebut. Namun tak berapa lama kemudian, korban kembali datang bersama rekan-rekannya yang langsung mengeroyok pelaku. Merasa terdesak, pelaku pun mengambil obeng di dalam kamarnya dan menusuk lengan kiri korban. Timah Sanjaya, Jek TV melaporkan.